Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali siswa-siswa bapak pada pembelajaran yang kita awali di tribulan pertama ini tribulan kedua kemarin kita sudah melaksanakan ulangan tengah semester nah pada pertemuan kali ini kita membahas tentang persamaan kuadrat yaitu pada bab dua silahkan perhatikan nah pada pertemuan kali ini kita membahas bab dua yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat untuk yang pertama kita bahas dulu persamaan kuadrat ada pun pengertian dari persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi pada variabelnya adalah dua jadi disebut persamaan kuadrat oke misalnya ini bapak buatkan beberapa contoh dari persamaan-persamaan kuadrat yang pertama x pangkat dua ditambah lima x ditambah enam sama dengan nol nah ini persamaan kuadrat kenapa? karena pangkat tertinggi pada variabel kalian sudah tahu variabelnya disini adalah x yaitu dua juga yang nomor dua dua x pangkat dua ditambah tiga x ditambah delapan sama dengan nol kemudian x dikali x ditambah empat sama dengan nol ini pangkatnya satu tapi karena ini dikalikan x dikali x itu menjadi x pangkat dua maka disebutlah persamaan kuadrat nah sedangkan yang tidak persamaan kuadrat bisa disini bapak tambah yang bukan persamaan kuadrat ini bukan misalnya x pangkat tiga ditambah dua x ditambah tiga sama dengan nol nah ini bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi pada variabel tiga atau seperti ini lima x ditambah enam sama dengan nol ini juga bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi pada variabelnya satu nah jadi ini bukan persamaan kuadrat oke ngerti? nah sekarang kita akan membahas untuk yang pertama dari persamaan kuadrat itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat apa maksud akar itu? akar persamaan kuadrat itu adalah nilai dari variabel sehingga persamaan tersebut menjadi benar nah mungkin kalian bingung disini silahkan perhatikan contoh sekarang nah kalau kita perhatikan disini ini ada bapak buatkan persatu persamaan kuadrat ini x pangkat dua ditambah lima x ditambah enam sama dengan nol nah coba kalau kita ambil apakah kalau x kita ambil sama dengan satu kemudian kita masukkan ke dalam persamaan di atas x kita ganti satu berarti disini satu pangkat dua karena kuadrat ditambah lima dikali satu ditambah enam sama dengan nol sekarang satu pangkat dua satu ditambah lima x satu lima ditambah enam sama dengan nol nah sekarang betul tidak? satu tambah lima enam kemudian enam tambah enam dua belas bukan sama dengan nol jadi satu ini bukan bukan akar nah ini bukan akar ini satu karena tidak sesuai sekarang coba kita ambil x sama dengan dua kita masukkan dalam persamaan ini tadi dua pangkat dua ditambah lima kali dua ditambah enam sama dengan nol kita cek dua pangkat dua empat ditambah lima kali dua sepuluh ditambah enam apakah sama dengan nol? empat tambah sepuluh empat belas tambah enam dua puluh berarti tidak sama dengan nol maka disini dua juga bukan akarnya nah bukan sekarang coba kita ambil x sama dengan negatif dua kita masukkan ke persamaan ini berarti disini negatif dua pangkat dua ditambah lima x nya ganti dengan negatif dua dikali negatif dua ditambah enam sama dengan nol sekarang negatif dua pangkat dua positif empat positif lima dikali negatif dua negatif sepuluh ditambah enam apakah sama dengan nol? empat dikurang sepuluh negatif enam ditambah enam sama dengan nol pas berarti disini x sama dengan negatif dua adalah ini merupakan merupakan akar nah nah sekarang apakah kita mencari akar-akar dari persamaan persamaan kuadrat seperti ini dicoba-coba seperti ini sangat sulit sekali maka dari itu kita punya metode atau cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan ada tiga cara oke tadi bapak lupa di awal itu ini bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ax pangkat dua ditambah bx ditambah c sama dengan nol dengan a tidak boleh sama dengan nol ini a ini tidak boleh sama dengan nol kalau nol nol kali pangkat dua jadi nol jadi bukan persamaan kuadrat jadinya kemudian abc ini adalah bilangan rire dan ab dan c ini bertindak sebagai konstanta ingat ini bentuk umumnya berpalingkari nah ini bentuk umum dari persamaan kuadrat sekarang kita kembali untuk mengetahui akar-akar persamaan kuadrat tadi kalau kita coba-coba tadi agak sulit nah ini ada metodenya atau caranya pertama dengan cara memfaktorkan kemudian yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna yang ketiga dengan memakai rumus abc oke sekarang kita bahas untuk yang memfaktorkan ini dengan cara memfaktorkan ini ada syarat dulu yang pertama kalau A nya sama dengan satu ini A disini ini kan A ini B ini C tadi jadi A nya tidak ada disini atau sama dengan satu misalnya persamaan kuadrat tersebut adalah X pangkat 2 ditambah 2 X dikurang 3 yang nomor 2 misalkan X pangkat 2 dikurang 6 X ditambah 8 sama dengan 0 kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini atau nilai dari X nah bapak bahas yang pertama dulu ini yang pertama ini kita bahas nomor 1 X pangkat 2 ditambah 2 X dikurang 3 sama dengan 0 nah ini yang perlu kalian perhatikan adalah bagian C nya yang ini nah dan yang B nya ini nah C nya min 3 maka kita cari bilangan yang jika dikalikan dikalikan hasilnya negatif 3 kemudian jika ditambahkan hasilnya positif 2 jadi kita mencari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 3 jika ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya positif 2 kunci utama adalah pada min 3 di ujung jadi angka pinggir atau konstanta yang tidak pakai variable min 3 nah kita cari dari faktor min 3 2 buah bilangan jika dikalikan sama dengan min 3 bisa 1 dikali min 3 ini hasilnya min 3 atau negatif 1 dikali 3 hasilnya juga min 3 nah sekarang kita jumlah kita jumlahkan 1 ditambah min 3 ini sama dengan hasilnya min 2 sedangkan disini negatif 1 ditambah 3 ini hasilnya positif 2 berarti dikalikan min 3 berarti yang ini kita ambil nah ini nah berarti bilangan tersebut adalah disini min 1 dan 3 dikalikan min 1 kali 3 min 3 ditambahkan min 1 ditambah 3 positif 2 oke kita masukkan disini langsung mudah berarti disini kita buat aja x kita ambil negatif 1 ambil negatif 1 kurung tutup dikali x lihat disini positif 3 berarti ditambah 3 sama dengan 0 nah maka disini salah 1 dari ini adalah sama dengan 0 yaitu x dikurang 1 sama dengan 0 atau bisa juga x ditambah 3 juga sama dengan 0 maka disini kalau kita lanjutkan ini x sama dengan kita pindah ruas yang negatif jadi positif kemudian yang ini x sama dengan yang positif pindah jadi negatif 3 nah ini bisa kita tulis x1 nya ini x2 nya nah inilah akar-akarnya nah sekarang kita coba apakah benar kalau x nya 1 dimasukkan ke sini hasilnya 0 kita coba langsung kita cek sini bukti bukti nah kita masukkan 1 berarti 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 dikurang 3 apakah sama dengan 0 1 2 kali 1 2 dikurang 3 berarti disini 3 dikurang 3 sama dengan 0 betul nah sekarang yang kedua ini ini tadi x nya sama dengan min 3 berarti disini min 3 pangkat 2 dikurung lah ditambah 2 dikali min 3 dikurang 3 sama dengan 0 min 3 min 3 pangkat 2 positif 9 positif 2 kali min 3 min 6 dikurang 3 apakah sama dengan 0 ini 9 min 6 kurang 3 min 9 sama dengan 0 betul nah terbukti bahwa penyelesaian dari atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah jadi disini hp ini bukan handphone tapi himpunan penyelesaian pakai kurung kurawal nah ini tidak usah buka tutup 1 min 3 kalau tepaling boleh sini min 3 sini 1 boleh tidak ada masalah karena disini bukan pasangan berurutan jadi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah min 1 dan positif 1 dan min 3 oke 1 2 3 6 6 6 7 10